Halo teman-teman Supervisor Kali ini saya mau bahas tentang Runcloud Dan instalasinya di Ubuntu 18.04 Runcloud ini adalah Control Panel Hosting Control Panel Untuk Linux Hanya mendukung Distribusi Ubuntu Jadi tidak seperti Kontrol Panel lainnya Yang ini berbasis Cloud Dan targetnya memang untuk Cloud Server Jadi interface-nya nanti Ini di website Runcloud Tidak seperti dengan Control Panel Sebelumnya Yang sudah saya bahas Itu kalau kita mau Akses Control Panel Akses IP Server Tempat kita install Control Panel Ini cukup populer Banyak yang Banyak yang menggunakan Apalagi ada versi Free Disini fiturnya Kita lihat ada Server Management Backup Atomic Deployment Dan untuk Tim Oke Mendukung framework Jadi Control Panel ini Fokusnya di PHP Di sini bisa Di sini bisa Laravel Yi WordPress Jumlah Codeigniter Dan KPHP Masih banyak yang lain Sudah Terpasang Lebih dari 130 ribu Aplikasi Menggunakan Runcloud Jadi Aplikasinya ya Bukan Servernya Tapi aplikasi Sementara untuk Domain ini Ada 250 Ribu Lebih Terpasang di 30 ribu Lebih Server Server Selanjutnya Untuk Harga Kita cek Disini ada Basic Pro Dan Business Kalau basic Ini hanya Satu Server Jadi kalau Mau banyak Server Kita punya banyak Server Mau pakai Runcloud Biasanya ambil Yang di Tengah Tengah Ini Unlimited Server Oke Disini Unlimited Web Application Tapi Hanya bisa Manage Satu Server Saja Kemudian Versi Business Ada Tambahannya Ada Team Management Unlimited WordPress Staging WordPress Canvas Dan Banyak Fitur Lain Ini bisa Dikomparasi Detailnya Ini basic Pro Dan Business Oke Selanjutnya Ini Sebelum kita install Kita lihat dulu Requirementnya Seperti yang saya Katakan tadi Ini hanya Mendukung Distribusi Ubuntu 16.4 18.4 Fresh Installation Belum Terinstall Apa-apa Yang lain Kalau Servernya Maka VPS Kemungkinan Kalau Pakai Open Visit Tidak Mendukung Ini Storage RAM Minimal 1 Giga Prosesor Java 1 Dan Ada Public IP Address Kalau VPS Itu Berada Di NAT Itu Tidak Mendukung Kalau Ada Firewall External Firewall Atau Cloud Firewall Seperti Disini Dicontohkan AWS Atau Azure Harus Open Port 22 80 443 Dan 34 210 Untuk Instalasi RunCloud Oke Sekarang Kita Instalasi Ini Saya Login Sudah Daftar Dan Login Kita Let's Get Started Oke Kita Create Ini Kita Pilih Server Provider Pake Pake Mana Saya Pake Digital Ocean Kemudian Karena VPS Nya Atau Droplet Sudah Ada Pilih Connect Via IP Address Nah Ini Installation Node Nya Harus Ada VPS Dulu Sudah Disiapkan Kemudian OS Nya Pake Ubuntu RunCloud Tidak Bisa Di Install Pada Production Server Atau Server Yang Sudah Terpake Ini Sama Dengan Requirement Tadi Tidak Mendukung Node VPN Dan Open Viset Dan Masalah Firewall Kita Kasih Nama Server Name Saya Pake Nama Ubuntu Saja IP Address IP Address Masukkan IP Add This Server Masukkan Password Route Dari Server Oke Ini Password Route Saya setup Dulu Password Routenya Masukkan Password Routenya Disini Lalu Start Installation Kita Ulang Start Installation Oh Coba Coba kita Yang Manual Dulu Saya Cobanya Manual Ini Sudah Direct Excellation Ini Entah Kenapa Tidak Berhasil Password Routenya Sudah Cocok Ini Kita copy Saja Copy Lalu Jalankan Script Nya Jalankan Comment Ini Enter Ok 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 Ini Mulai Menjalankan Installer Runcloud Akan Menginstall Semua Paket Yang Dibutuhkan Untuk Runcloud Khususnya Untuk Web Server Sementara Ini Berjalan Kita Lihat Di Sini Terpantau Proses Installasinya Ok Saya baru Ingat Yang Direct Installation Tadi Itu Masukkan Password Rout Jadi Dia Mau Install Runcloud Masukkan Password Itu Untuk Melalui SSH Ok Jadi Kita Tidak Perlu Connect SSH Dia Connect Langsung Dari Sini Tadi Itu Error Karena Droplet Yang Ini Saya Set Login Pake SSH Key Dan Password Terdisable Tidak Bisa Login Pake Password Makanya Tadi Error Terpaksa Kita Pake Cara Manual Copy Perintah Instalasi Runcloud Ya Baik Runcloud Sudah Terinstall Yang Proses Tadi Langsung Redirect Setelah Selesai Langsung Redirect Kesini Oke Sementara Itu Kita Cek Disini Ini Ini Di VPS Setelah Install Runcloud Ini Copy Dulu Copy Oke Oke Ini Password Route MySQL Selanjutnya Nah Ini Kita Bisa Lihat Yang Ada Tanda Gembok Seperti Ini Fiturnya Tidak Bisa Kita Gunakan Harus Versi Pro Oke Kita Tidak Bisa Pantau CPU Memory Dix Uptime Tidak Bisa Kita Lihat Harus Pakai Versi Pro Naik Paket Ini Ada Menu Menunya Di Sebelah Kiri Server Health Kita Juga Tidak Bisa Gunakan Sekarang Kita Coba Install Satu Wordpress Siapkan Dulu Kita Siapkan Dulu Database Dan Web Application Ini Database Kita Buat Create Database 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 Name Saya Kasih Nama Runcloud Saja Kemudian Add Database Oke Lalu Kita Buat User Ini User Database Db User Masukkan Password Masukkan Lagi Password Add Db User Oke Sekarang Kita Memberikan Hak Akses Db User Ini Database Runcloud Grand User Pilih Usernya Kemudian Grand Oke Sudah Database Sudah Siap Sekarang Kita Ke Web Application Lalu Create Web App Ini Kita Bisa Pake Yang Custom Pake Pake PHP Nya PHP Yang Lain Atau Pake Wordpress Disini Saya Coba Pake Wordpress Nama Aplikasinya Saya Kasih Nama Runcloud Kemudian Saya Pake Saya Sudah Siapkan Subdomain Runcloud Dot Devnext Dot Com Dan Sudah Membuatkan A record Di DNS Manager Kemudian Untuk Web Application Saya Pake Nama Admin Pake PHP Versi Berapa Kemudian Web Server Server Ada Pilihan Jadi Ini Salah Satu Kelebihannya Kita Tinggal Pilih Mau Pake Engine X Plus Apache Ini Kalau Mau Pake Engine X Tapi Butuh Juga HT Access Mau Pake Engine X Saja Tapi Tidak Bisa Nanti Pake HT Access Kemudian Native Engine X Tapi Ada Config Yang Di Custom Saya Coba Pake Yang Native Engine X Saja Site Title Ini Judul Websitenya Admin Password Admin Email Oke Ini Canvas Ini Tidak Support Untuk Yang Versi Gratis Masukkan Database Ini Opsional Ternyata Waktu Saya Coba Di Awal Run Cloud Dulu Kita Harus Siapkan Database Terlebih Dahulu Dan Application Setelah Itu Masuk Di Script Installer Ternyata Sekarang Ini Ini Hanya Opsional Berarti Nanti Run Cloud Yang Dibuatkan Database Tapi Karena Sudah Ada Saya Coba Masukkan Password Database Name Run Cloud Nah Yang Terlewat Tadi Itu Ini Web Application Owner Ini Saya Tetapkan Default Saja Saya Kira Tadi Ini Adalah Administrator Setelah Itu Add Web Application Run Cloud Kita Coba Oh Tidak Bisa Ternyata Ini Tidak Bisa Dipakai User Yang Sudah Ada Kalau Gitu Saya Hapus Semuanya Karena Ini Opsional Coba Kita Tidak Isi Add Web Application Run Cloud Ada Yang Error Lagi Application Name Kita Ganti Run Cloud Dot Refnex Go Oke Masih ada yang Keliru Lagi Ini Tidak Bisa Masih Tidak Boleh ada Kata-kata Run Cloud Sepertinya Wordpress Masih juga Contohnya Ini My Wordpress Oke 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 Ini Sudah Jadi Web Application Masihnya Oh Ini Ada Script Installer Coba Back to Web Apps Coba Kita Akses Domain Oh Oh Ya Jadi Tadi Langsung Web Application Create Web App Create Web App Tinggal Masukkan Apa Pilih Pilih Tadi Mau Pakai PHP Custom Atau Wordpress Lalu Tinggal Diisi Mau Pakai Domain Apa PHP Versi Berapa Web Server Lalu Create Add Application Jadi Cukup Mudah Tidak Perlu Instalasi Seperti Biasa Secara Manual Wordpress Sekarang Apalagi Yang Bisa Kita Lakukan Di Yang Gratis Ini Coba Kita Cek My Application Web Application Apakah Bisa Langsung SSL Oh Tidak Bisa Harus Pakai Versi Pro Harus Naik Paket Ke Berbayar Yang Jelas Ini Sudah Terinstall Untuk Penggunaan Manual Apa Dasarnya Kira-kira Seperti Itu Jadi Yang Versi Free Ini Untuk Coba-coba Fiturnya Sebelum Beralih Ke Basic Mungkin Atau Ke Pro Untuk Mempelajari Fitur-fiturnya Saja Jadi Seperti Itu Instalasi Runcloud Sekali Lagi Requirement Siapkan Ubuntu Bisa 16.4 Atau 18.4 Sini Belum Ada Informasi Apakah Bisa Di 2004 Yang VPS Pake Open Viset Itu Kecil Kemungkinan Bisa Support Jadi Harus Yang KVM Satu Core Processor Sudah Bisa RAM Minimal 512 Disarankan 1GB Pakai IP Public Jadi IP Public Langsung Nempel Di Server Jadi Yang Pake NAT Itu Tidak Support Kalau Ada Firewall Dibuka Port 22 Ini SSH HTTP HTTPS Dan 34210 Ini Untuk Install Runcloud Selanjutnya Tinggal Manage Mengatur Servernya Lewat Dashboard Runcloud Ini dia Oke Sekian Selamat Mencoba Selamat 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 Selamat